Ini pun lagi ada kabar terbaru, tapi kabarnya kasihan juga. Ini ibu kita juga loh. Di belakang panggung tuh ini ada sosok ibu buat para artis juga, salah satunya. Tapi baru dengar kabar, ternyata baru saja difonis menghidap kanker payudara. Langsung saja yuk, ini dia Mbak Nunung. Mbak Nunung. Halo Mami. Mbak Nunung. Mbak Nunung, baru tau loh. Baru tau, baru tau. Mbak Nunungnya panjang ya. Tamutnya cakep loh panjang Mami. Beneran Mbak Nunung. Mbak Nunung. Mbak Nunung, kapan itu diobservasinya Mbak Nunung? Dua minggu yang lalu. Baru banget dong. Sebetulnya udah lama sih. Cuman waktu itu saya cuman diem aja karena saya masih positif aja gitu loh. Ah enggak ah. Ada berasa sakitnya? Ya akhirnya, saya kok tiba-tiba mengganggu, saya bawa tas gitu sakit. Terus diketiak ini sakit banget. Dipikir hanya otot atau apa gitu kali ya. Terus saya baru ngobrol sama suami, kok ini, ini, ini. Terus ya udah dibawa ke rumah sakit. Dokter bilang bahwa ada mengarah ke situ. Cuman disuruh USG sama memografi dulu, hasilnya memang mengarah ke situ. Yuk. Pan Nunung, sebelum lanjut cerita kita lihat tayangannya dulu ya. Oke, yuk ini dia. Rakyat, kabar kurang baik datang dari Mami Nunung. Pelawak senior berusia 59 tahun itu baru saja difonis mengidap kanker payudara. Mami Nunung mengetahui kondisi tersebut setelah dirinya melakukan check-up ke dokter. Kabar itu baru, baru dua minggu lalu. Iya, besok sih hasil biopsinya besok. Kan kemarin dua hari yang lalu udah diambil sampelnya. Saya sih masih punya harapan. Iya, harus bukan. Masih punya harapan. Ban Nunung. Saya dengar katanya kalau teman-teman yang terkena kanker itu. Ya mungkin buat kita sih ngomongnya gampang ya. Katanya jangan terlalu dibawa. Katanya itu bisa memperburu keadaan. Tapi memang gak mudah, kita tahu itu gak mudah. Yang membuat Ban Nunung takut itu anak-anak. Pasti keluarga saya lah. Pasti bisa dilewati semuanya. Iya, iya. Amin. Sudah, ini saatnya Ban Nunung memperhatikan diri sendiri dulu. Fokus. Jangan kalau pikiran nanti kan takutnya drop. Iya, iya. Ya memang dokter itu juga menyarankan. Pokoknya gak boleh stress, cuma satu itu hanya. Tapi gimana sih? Iya, iya. Iya, pasti. Oke. Hasilnya baru besok? Hasil biopsi. Cuma kalau yang momografis sama USG sudah mengarah ke situ. Sudah, iya. Tapi gak tahu ganas atau tidak gitu. Kalau besok itu cuman kan foto paru-paru semuanya. Sudah kemana. Maksudnya nyebar kemana. Terus stadiumnya berapa. Iya, iya. Mau diambil tindakan operasi. Pakai modul lu apa operasi dulu. Pokoknya gitu. Itu tuh besok? Iya. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan tidak separah yang dibayarkan. Amin. Amin. Dokter, cerita gak sih itu kira-kira karena apa gitu? Kan memang ada kinetik ya. Kakak saya, juga payudara. Ibu saya, lidah. Bapak saya, paru-paru. Kanker semua. Makanya dokter yakin banget. Dan dokter ini yang nanganin kakak saya. Jadi, dia tahu banget bahwa Memang ini ada genetik kuat banget. Jadi, ya.